Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Dengan saya Rina Oktaviani, hari ini saya akan membahas try out reguler buah mata pelajaran sejarah kelas 10 IPS. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Di soal nomor satu, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kita harus mencari keyword atau kata kuncinya. Oke, saya ulangi. Kita harus mencari keyword atau kata kuncinya. Kita lihat dulu soalnya. Keterangan di atas menunjukkan pola pikir sejarah berdasarkan konsep apa. Ingat, konsep sejarah itu ada sinkronik konsep berpikir sejarah. Sebentar, saya ketik dulu. Konsep berpikir sejarah. Ada sinkronik. Sebentar. Sinkronik. Diakronik. Kausalitas. Dan periodisasi. Oke, ini konsep dasar berpikir sejarah. Sinkronik, diakronik, kausalitas, dan periodisasi. Sinkronik itu artinya melebar dalam ruang, tapi memendek dalam waktu. Sedangkan diakronik, memanjang dalam waktu, tapi menyempit dalam ruang. Kalau kausalitas, artinya hubungan sebab-akibat. Sedangkan periodisasi artinya pembabakan zaman dalam sejarah. Kita lihat di sini. Di soal nomor satu ada soal. Ada keterangan. Pertama, ada tanggal 14 Agustus. Kemudian yang kedua ada di 15 Agustus. Kemudian di 16 Agustus. Dan di 17 Agustus. Seperti itu ya. Jadi ada empat waktu yang berbeda-beda dan peristiwa yang berbeda. Nah, ini disebut dengan diakronik. Karena mengutamakan keluasan waktunya dibanding ruang. Jadi jawabannya yang B. Jawabannya B. Jadi begini, kalau diakronik, dia fokus kepada waktunya. Waktu yang pertama, kedua, ketiga, tempat. Tapi peristiwanya tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan sinkronik, waktunya sempit. Misalnya, hanya membahas tentang peristiwa 17 Agustus saja. Tapi diceritakan secara lengkap. Itu sinkronik. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi. Di nomor dua, Gayatri adalah seorang mahasiswa sejarah yang hendak menulis skripsinya. Ia menemukan kendala, yakni sedikitnya sumber, dan adanya beberapa cerita yang rumpang. Rumpang itu artinya tidak jelas. Sebentar. Tidak jelas atau kurang sumber. Sehingga dia melakukan penafsiran untuk melengkapinya. Kegiatan yang dilakukan Gayatri disebut sebagai, oke, kalau dia melakukan penafsiran, artinya adalah interpretasi. Kita lihat penjelasannya. Ada empat langkah dalam menulis sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Artinya mengumpulkan sumber. Kemudian yang kedua, ada verifikasi. Mengecek ya, apakah sumber yang digunakan sudah benar atau belum. Valid atau tidak. Terbukti benar ada atau tidak. Kemudian ada interpretasi. Nah ini, artinya penafsiran sumber. Kita menganalogikan atau memikirkan bahwa, oh sumber ini benar. Oh sorry, kenapa jadi biru. Oh sumber ini benar. Oh sumber ini salah. Kemudian kita artikan. Seperti itu. Jadi, untuk penafsiran disebut dengan interpretasi. Sebetulnya, ini metode penulisan sejarah. Sorry. Penulisan sejarah. Ini harusnya ada satu lagi ya. Yang pertama itu, menentukan topik. Menentukan topik atau judul. Itu dulu. Kemudian baru heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Jadi, jawabannya adalah B. Kita kasih tanda dulu. Kita lanjutkan di nomor tiga. Sejarah yang ada di masa lalu diharapkan dipelajari oleh generasi muda saat ini dan bisa dijadikan sebagai perdoman untuk masa depan. Agar tidak terjadi seperti nenek moyangnya di masa lalu. Oleh karena itu, sejarah senantiasa diceritakan dari generasi ke generasi secara turun-temurun agar mereka belajar dari masa lalu. Dari urayan tersebut, jika melihat dari ruang lingkup sejarah, melihat dari ruang lingkup sejarah, dapat dipahami sejarah sebagai apa? Ini diceritakan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Kemudian berarti ini sejarah dikatakan sebagai apa? Sejarah itu dibagi menjadi sejarah sebagai ilmu. Kemudian ada sejarah sebagai peristiwa. Ada lagi sejarah sebagai seni. Ada lagi sejarah sebagai seni. Dan sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah ketika kisah itu diceritakan kembali kepada generasi penerus. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang C, sejarah sebagai sejarah sebagai kisah. Oke, kita lanjutkan di nomor 4. Perhatikan jenis data di bawah ini. Ada beberapa poin ya. Kita lihat soalnya dulu. Dari data di atas, data primer ditunjukkan nomor. Oke, ketika kalian melakukan tahapan ini, verifikasi dan heuristik, kalian mengumpulkan sumber. Sumber sejarah itu terbagi menjadi dua. Primer dan sekunder. Lihat, yang primer itu artinya yang asli atau langsung ditemukan. Bersumber secara langsung. Berkaitan secara langsung. Itu sumber primer. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak berkaitan secara langsung dengan peristiwa sejarah tersebut. Contohnya ya, kalau primer, dokumen asli, artefak, candi, kemudian relif, dokumen, laporan, wawancara secara langsung terhadap pelaku sejarah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang sekunder, misalnya dari buku sejarah yang sudah ditulis oleh sejarawan, kemudian koran, ngejalah, ensiklopedi, penelitian, dan lain-lain sebagainya. Jadi, mana kira-kira yang termasuk ke dalam sumber primer? Oke, di soal nomor empat, yang satu ini sekunder. Artefak ini primer. Ensiklopedi, sekunder. Saksi sejarah, ya. Kemudian, ini tidak, koran. Rekaman atau catatan? Rekaman atau catatan, iya, termasuk. Kemudian buku teks, tidak. Wawancara langsung, iya. Relik, relik, ya. Berarti ada satu, ah, sorry. Dua, empat, enam, dua, empat, enam, delapan, sembilan. Oke, berarti gini. Dua, empat, enam, delapan, sembilan. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi. Di nomor lima. Nomor lima. Tahapan dalam penelitian sejarah, salah satunya adalah verifikasi sumber. Nah, ini adalah langkah ketiga tadi, ya. Dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini, sumber mengalami apa? Nah, sumber itu mengalami kritik. Ada kritik eksternal, di sini, ya. Ada kritik eksternal, dan ada kritik internal. Oke, berarti pada tahap ini, sumber mengalami dipamerkan sebagai bukti, dirangkai sebuah cerita, dianalisis, pengujian orisinalitas dan autentik, dikumpulkan sebanyak mungkin sebagai bukti penelitian. Jadi nomor lima, ini tentang pengujian, pengujian orisinalnya, atau kebenarannya. Di sini, ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita masuk di nomor enam. Sumber yang berupa rekaman video, bisa masuk dalam sumber tak benda. Namun bisa juga disebut sebagai sumber. Oke. Kalau video, dia bukan benda. Tapi dia disebut dengan apa? Rekaman video itu sumber tak benda. Lalu disebut sebagai? Rekaman video bisa juga disebut sebagai sumber audiovisual. Karena menampilkan gambar dan suara. Gambar bergerak dan suara. Berarti visual audio. Nomor enam jawabannya, audiovisual. Kebalik, bukan visual audio. Yang D, ya. Bukan visual audio, tapi audiovisual. Oke. Nomor enam jawabannya adalah D. Enam jawabannya D. Kita masuk di nomor tujuh. Berikut termasuk dalam sumber primer. Kecuali. Ingat ya, primer itu adalah yang sumber sejarah langsung. Berkaitan langsung dengan peristiwa sejarahnya. Prasasti, iya. Candi, iya. Naskah proklamasi, iya. Notulen rapat, tidak. Notulen rapat, iya maksudnya. Surat kabar yang tidak. Jadi, ini adalah yang sekunder. Jadi, nomor tujuh jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut di nomor delapan. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kita lihat dulu soalnya. Berdasarkan jenis sumber di atas, yang merupakan sumber primer. Yang primer. Tadi sudah dijelaskan ya, primer itu yang berkaitan langsung, sekunder yang tidak berkaitan secara langsung, sudah bersumber dari orang lain. Kita lihat nomor delapan. Berasal dari tangan pertama. Ya, benar. Kemudian, bukan berasal dari tangan pertama. Ini adalah yang sekunder. Kemudian berupa artefak. Ya. Kemudian berupa surat kabar. Surat kabar itu? Bukan. Dia termasuk ke dalam yang sekunder. Foto, bersumber langsung. Ya, 1, 3, 5. Nomor delapan jawabannya adalah yang B. B. Oke. Bentar dulu. Nomor delapan jawabannya B. Nomor sembilan. Manusia purba, jenis Megantropus Paleojafanicus, menjadi perdebatan oleh banyak ahli. Salah satunya Tengku Jacob, pakar Paleoantropologi Universitas Gajah Mada. Tengku Jacob berpendapat bahwa Megantropus Paleojafanicus adalah, kita lihat pendapatnya di pembahasan, beliau berpendapat bahwa Megantropus itu bentuk khusus yang lebih besar dari pikantropus. Alasan teorinya adalah, ia berevolusi dengan cara adaptif. Ianya ini Megantropus. Akibat pengaruh lingkungan alam pada masa tertentu. Jadi, nomor sembilan, kita lihat jawabannya. A. Megantropus termasuk ke dalam jenis Austro. Bukan. B. Megantropus bukan manusia tertua. Bukan juga. C. Megantropus merupakan bentuk khusus. D. Megantropus memiliki ciri fisik sama dengan manusia modern. Bukan. Megantropus Paleojafanicus memiliki kehidupan nomaden. Bukan. Di sini ya, bentuk khusus yang lebih besar dari Pitekantropus. Ini keyword-nya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Kita tandai dulu. Oke. Nomor sembilan, jawabannya adalah yang C. Nomor sepuluh. Homo sapiens terbagi menjadi beberapa ras di dunia. Di antaranya ras mongoloid, negroid, austromelanosoid, dan toposoid. Meski berasal dari spesies yang sama, terdapat perbedaan setiap ras. Hal ini terjadi akibat proses. Oke. Terdapat perbedaan setiap ras. Akibat dari apa? Yang A, jenis makanan yang dimakan. B, perkawinan campur dengan penduduk asli. C, perbedaan pendapat karena merasa lebih. D, adaptasi terhadap lingkungan. E, akulturasi dengan kebudayaan lokal. Oke. Ada lima faktor pembentuk ras. Yang pertama, mutasi. Perubahan cepat yang terjadi dalam gen manusia. Jadi berubah manusianya. Kemudian seleksi. Atau natural screening. Natural selection. Natural selection. Artinya lebih kurang penyaringan. Kayak siapa yang kuat, dia yang bisa hidup. Bertahan hidup. Seperti itu. Kemudian ada adaptasi. Yaitu penyesuaian diri. Ada isolasi dan migrasi. Atau perpindahan penduduk. Nah, yang menjadikan mereka berbeda adalah... Coba kita lihat di sini koinnya. Yang paling tepat, adaptasi terhadap lingkungan. Cara mereka beradaptasi itu berbeda-beda. Cara adaptasi itulah yang mengakibatkan perbedaan dari setiap ras. Jadi nomor 10 jawabannya adalah E. Kita lanjutkan lagi di nomor 11. Jika melihat fragment fosil, homo sapiens, oh sorry, homo soloensis, menurut para ahli disebutkan lebih menyerupai manusia daripada terak. Para ahli kemudian memperkirakan homo soloensis sejaman dengan manusia purba yang hidup di Eropanya itu. Nah, digolongkan sejaman dengan neandertalensis. Di sini ya. Jadi jawabannya adalah homo neandertalensis. Nomor 11 jawabannya C. Jadi gini guys, manusia purba yang hidup di Indonesia atau Nusantara pada masa itu, dengan manusia purba yang ada di Afrika, di Eropa, di Amerika, itu jenisnya beda-beda. Tapi ada kemiripan. Misalnya, menurut teori Yunan. Teori Yunan mengatakan bahwa manusia purba Indonesia itu mirip dengan manusia purba yang ada di Yunan. Dilihat dari apanya? Dari artefaknya, kemudian bukti hasil kebudayaannya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tentang teori out of Afrika. Dianggap bahwa manusia purba Indonesia memiliki kemiripan DNA dengan manusia purba yang ada di Afrika. Bagaimana bisa seperti itu? Tadi, salah satu faktornya adalah migrasi. Di nomor sepuluh ya, migrasi itu kan artinya perpindahan tempat. Manusia purba bersifat nomaden hidupnya. Perpindah-pindah tempat mengikuti sumber makanan yang ada. Ketika mereka berpindah tempat, itu terus terjadi. Seperti itu ya. Jadi nomor sebelas jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi di nomor dua belas. Megantropus paleo javanicus berarti manusia besar atau raksasa yang hidup di Jawa. Fosil manusia purba Megantropus ditemukan di daerah apa? Nah, Megantropus ini ditemukan di sangiran. Megantropus ditemukan di sangiran oleh von Connyswell. Kita tandai dulu. Sisanya adalah hanya rahang atas dan rahang bawah. Seperti itu. Jadi nomor dua belas jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi. Nomor tiga belas. Berdasarkan temuan fosil manusia purba, jenis Ardipithecus ramidus ditemukan ciri memiliki gigi seri dan taring lebih besar daripada keramodern. Setelah direkonstruksi hasil fosil gigi Ardipithecus ramidus, para ahli menyimpulkan bahwa apa yang dihasilkan setelah rekonstruksi dari giginya manusia purba tersebut. Berdasarkan analisis gigi menunjukkan bahwa Ardipithecus itu makan buah-buahan, kemudian penaman daun dan mamalia kecil. Kemudian mereka punya gigi seri dan taring yang lebih besar di sini, dari keramodern, menunjukkan giginya tidak seperti simpanse. Kemudian Stanford mengatakan bahwa ramidus berperilaku serupa dengan simpanse yang sering berada di pepohonan dan tanah. Jadi, kalau dicari jawabannya, coba kita lihat, yang A, Ardipithecus digolongkan sebagai makhluk karnifora. Kemudian, Ardipithecus memiliki gigi memotong pohonan. Tidak juga. Struktur giginya memiliki kemiripan dengan manusia modern. Tidak, karena dia lebih besar. Kemampuan mengunyahnya, mampu menghancurkan benda keras, bukan? Nah, ini berarti jawabannya. Ardipithecus makan buah dan kecil. Dan mamalia kecil. Di sini jawabannya. Jadi, nomor 13 jawabannya adalah E. Kita blok dulu. 13 jawabannya E. Kita lanjut lagi di nomor 14. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raymond Dart yang menyatakan manusia purba temuannya merupakan jenis manusia purba yang bentuk fisiknya mengarah ke manusia. Manusia purba yang paling mirip dengan manusia, menurut Raymond Dart. Kita kandung dulu. Yang A, Australopithecus africanus. D, Ardipithecus ramidus. C, Australopithecus afarensis. Australopithecus robustus. Atau homo africanus. Nah, ini dia. Australopithecus africanus ditemukan di Afrika Selatan. Dianggap sebagai kera dari Afrika Selatan. Dan paling mirip dengan fisiknya manusia. Berarti nomor 14 jawabannya adalah yang A. 14 A. Kita lanjut lagi. Masuk di nomor 15. Fosil Australopithecus afarensis adalah jenis manusia purba yang ditemukan di Ethiopia. Ditemukan di lapisan Pleistocene, di Lembah Hadar. Para ahli mengatakan bahwa fosilnya lebih mudah dianalisis dari fosil lainnya. Salah satu faktor yang memudahkan para ahli dalam menganalisis Australopithecus afarensis adalah fosil bayi yang mirip manusia berumur 3,3 juta tahun. Ditemukan oleh para ahli di wilayah Ethiopia berjenis kelamin perempuan. Kemudian ditemukan pada tahun 1974, karena bentuk fosil, maka masih dalam kondisi yang utuh. Berarti nomor 15 jawabannya E. Ini yang ditanyakan. Salah satu faktor yang memudahkan. Karena bentuknya masih utuh. Seperti itu. Saya kasih tanda dulu. Berumur 3,3 juta tahun di Ethiopia. Ini daerah Afrika juga ya. Oke. Kita lanjut. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang E. Nomor 16. Sinanthropus pekinensis adalah manusia purba yang ditemukan di Cina dengan memiliki ciri kehidupan apa. Ini masuk jenis manusia purba yang masih di luar negeri ya. Sinanthropus pekinensis. Ciri kehidupannya apa? Yang A, sudah bisa melakukan cocok tanam. B, sudah bertempat tinggal secara tepat. C, sudah tidak bergantung lagi kepada alam. G, masih bersifat food gathering. Food gathering itu artinya mencari makanan. Mencari makanan. Oke. Sudah mengenal hidup bersuku-suku. Kita lihat pembahasannya. Pola hidupnya Sinanthropus pekinensis itu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Disebut dengan nomaden. Nah, kalau orang purba itu nomaden, dia bersifat food gathering. Karena dia masih mencari. Disebut dengan nomaden. Ini ya. Pola hidupnya berpindah-pindah tempat. Berarti nomor 16, jawabannya adalah yang T. 16D. Kita lanjutkan lagi. Di nomor 17, homo erectus di Asia memilih tempat tinggal di padang rumput, hutan, dan danau. Dengan alasan. Alasannya apa mereka hidup di sini? Kenapa homo erectus di Asia memilih tinggal di padang rumput, hutan, dan danau? Jadi gini penjelasannya. Manusia purba itu hidupnya nomaden. Berpindah-pindah tempat. Padang rumput, hutan, dan danau memiliki sumber makanan yang banyak. Kita lihat misalnya danau. Danau itu kan sumber air. Kalau ada air, maka di situ akan banyak tumbuhan yang hidup. Kemudian ada hewan juga yang tinggal di daerah situ. Karena mereka butuh makan, ketika hidupnya mereka masih berburu dan meramu, maka mereka pindah-pindah tempat nomaden. Mengikuti sumber air. Contohnya adalah di dekat padang rumput, di hutan, dan di danau. Berarti jawabannya wilayah tersebut menyediakan kebutuhan air dan macam-macam sumber makanan. Nomor 17, jawabannya B. 17, jawabannya B. Ini nomaden juga ya. Sumber makanan. Oke, kita lanjut di nomor 18. Pernyataan di atas merupakan indikator salah satu manusia purba di Eropa yaitu ditemukan di lumbah sungai Neander. Memiliki kemampuan membangun rumah dari kayu. Memiliki cara bertahan hidup yang kurang baik karena sebagian besar manusia purba ini mati sebelum usia 20 tahun. Berarti belum terlalu bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Ini penyebabnya juga salah satu kekunahan manusia purba. Oke, di nomor 18. Coba kita lihat kira-kira ini ciri apa. Homo Neanderthalensis ditemukan Rudolf Virchow di lembah Neander, Jerman. Oke, sementara itu Paranthropus robustus dan Homo chromagnon Homo chromagnon ditemukan di Gua Spai, Belgia dan di Perancis. Oke, kemudian di Afrika manusia purba terdiri dari beberapa jenis. Yang tadi. Australopithecus africanus dan lain sebagainya. Nah, kalau ini berarti ciri dari manusia purba apa? Ini adalah ciri dari Homo Neanderthalensis. Di sini ya. Sebentar. Oke, nomor 18 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut di nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, penyebab kemunahan Homo Neanderthalensis ditunjukkan oleh A1. Serangan predator atau bencana kelaparan. Yang benar adalah sebentar, kekerasan dengan Homo sapiens, parasit atau pantogen, perkawinan campuran, malapetak alam berupa gunung meletus. A3. A3 benar. Desakan manusia modern. Bencana kelaparan penyakit pandemik tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang A3, gunung meletus, dan A3 dan B3, desakan manusia modern. Nah ini, kekerasan dari Homo sapiensis. Yuk. Oke, jadi nomor 19 jawabannya adalah C. Ini penyebab kepenahan Homo Neanderthalensis. Kita tandai dulu. Kita kunci jawabannya C. 19 C. Last one, nomor 20. Berdasarkan hasil temuan kerangka Homo cromagnon, memiliki volume otak lebih besar daripada manusia kurba lainnya di Eropa. Para ahli menyimpulkan bahwa, coba kita lihat, salah satu cara hidup berburu meramu, food gathering atau mengumpulkan makanan, untuk dijadikan persediaan manusia kromagnon terbilang lebih maju dalam teknologi dibanding Homo neanderthalensis. Manusia ini diketahui berdasarkan lukisan terkenal di Guala Stauks dan budaya Auric Nation yang berkembang di selatan Perancis dan Jerman. Jadi nomor 20, jawabannya adalah intinya Homo cromagnon lebih maju dibanding manusia kurba yang lain. Berarti jawabannya yang E. Kita tandai. Homo cromagnon memiliki volume otak lebih besar dibanding manusia kurba yang lain. Jadi nomor 20, jawabannya adalah yang E. Sudah selesai pembahasan kita untuk hari ini? Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.